Saya akan menarik di mana saya akan menarik. Saya akan menarik untuk menarik. Saya akan menarik untuk menarik pertama. Saya akan menarik untuk tim. Dan dari itu saya akan menarik. Itulah alasan Sintayong memanggil striker 20 tahun tersebut. Berkaca dari penampilan Sananta bersama PSM Makassar dalam Liga 1 2022-2023 dan Piala AFC 2022, Sintayong yakin lini depan tim nasi Indonesia akan semakin tajam. Dalam Liga 1 2022, Sananta telah mengkoleksi 3 gol dari 6 pertandingan. Namanya baru muncul pada musim ini meski musim lalu sudah debut di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia bersama Tira Persikabo. Sejak Sintayong menangani tim nasi Indonesia, persoalan yang hingga kini belum terpecahkan adalah lini depan. Sudah banyak striker yang dipanggil pria asal Korea Selatan ini. Tapi tidak ada yang memenuhi ekspektasi. Selama 2021 hingga 2022 misalnya, tim nasi Indonesia mengkoleksi 45 gol dari 18 pertandingan. Menariknya top skor atau pencetak gol terbanyak selama fase tersebut adalah pemain berposisi gelandang yakni Riki Kambuaya. Pemain Persi Bandung tersebut mengkoleksi 5 gol selama 2021 hingga 2022. Pemain kedua dan ketiga yang sering menyumbang gol untuk tim merah putih adalah Witang Sulaiman dan Egy Molona Fikri dengan 4 gol. Striker lainnya yang dicoba dilihat kemampuannya adalah Dendy Sulisiawan. Sebelumnya pemain bayanggara ini dipanggil Sintayong dalam pengusatan latihan tetapi dominan tidak masuk skuad dalam pertandingan resmi. Pemain lainnya yang bakal menjadi harapan adalah Dimas Rajat. Pemain Persi Kabo 1973 ini untuk sementara merupakan striker tersubur Indonesia di Liga 1. Satu striker lainnya yang juga diganti penampilannya adalah Muhammad Rafli. Terima kasih telah menonton!